Kita lanjutkan ke poin berikutnya Al-imanu bi syafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam wa syafa'ati al-anbiya'i wal-malaikati wa s-salihin wa gharihim yaum al-qiyamah kama ja'at tafsiluhu fil adilatis sahihati wajib beriman adanya syafa'at adanya apa? syafa'at syafa'at siapa? yang pertama syafa'at nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua syafa'at para nabi syafa'at malaikat dan syafa'at orang-orang soleh orang-orang soleh bisa memberikan syafa'at bisa dengan izin Allah sebelumnya kita ingin membahas apa itu syafa'at syafa'at itu artinya pemberian rekomendasi agar seseorang itu ditolong dibantu kalau misalnya antum punya temen lagi cari kerja kebetulan antum punya apa namanya relasi ya temen antum misalnya direktur direktur personalia di sebuah perusahaan kemudian antum telepon pak ini temen kita ini lagi cari kerja bisa enggak antum uji dia barangkali bisa kerja tempat bapak ini namanya memberikan apa? syafa'at itu namanya memberikan syafa'at maka di dunia itu memberikan syafa'at seseorang untuk orang lain ada pun di hari kiamat memberikan syafa'at itu memohon kepada Allah supaya si fulan orang yang dia berikan syafa'at itu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin pak syafa'at itu kecuali dengan dua syarat syarat yang pertama rizu Allah kepada orang yang memberi syafa'at dan yang diberi syafa'at dan yang kedua izin Allah kepada orang yang memberikan syafa'at dalilnya surat an-najm surat an-najm Allah ta'ala berfirman berapa banyak malaikat yang ada di langit kata Allah tidak bermanfaat sama sekali syafa'at mereka kecuali setelah Allah berikan izin dan rizu berarti ini menunjukkan syarat untuk mendapatkan syafa'at dua yang pertama izin Allah kepada pemberi syafa'at yang kedua rizu Allah kepada pemberi syafa'at dan yang diberikan syafa'at kalau ternyata Allah tidak rizu kepada yang diberikan syafa'at tetap tidak ada tidak bisa siapa pemilik syafa'at Allah Allah berfaiman dalam surat az-zumar Allah mengatakan dalam surat az-zumar itu masya Allah subhanallah kok lupa ya ayatnya lillahi syafa'at jami'at itu lafadnya begitu milik Allah lah syafa'at seluruhnya artinya syafa'at itu semuanya milik siapa Allah tidak mungkin Allah berikan kepada ya siapapun kecuali dengan izin Allah beda dengan manusia kalau manusia antum ngasih syafa'at tanpa izin dia tidak masalah misalnya antum bilang ke mana ke teman antum tolong dibantu ya teman kita ini oh ya siap bos kita ngasih syafa'at tanpa izin orangnya kan tidak masalah tapi kalau Allah tidak bisa beda siapapun yang ngasih syafa'at harus dengan izin Allah dulu yang kedua dengan apa rizu Allah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ya akhwan islam syafa'at ada syafa'at syafa'at Nabi Muhammad itu ada dua macam syafa'at Nabi Muhammad itu ada dua macam yang pertama syafa'at khusus dan yang kedua syafa'at apa umum syafa'at khusus itu ada tiga macam syafa'at Nabi Muhammad ada dua macam yang pertama apa syafa'at khusus syafa'at khusus ada berapa macam tiga macam yang pertama itu syafa'at Nabi untuk pamatnya Abu Talib agar diringankan adabnya kata Rasulullah kalau bukan karena aku ia akan berada di kerak api neraka tapi karena Rasulullah memberikan syafa'at dengan izin Allah maka pamannya Abu Talib diberikan adab yang paling ringan itu diberikan sendal dari api neraka membuat mendidih otaknya yang kedua syafa'at Nabi Muhammad SAW agar penduduk surga masuk surga masuk ke dalam surga sebab penduduk surga tidak akan diizinkan masuk surga keculik kalau Rasulullah yang minta sebabkan dalam hadis Rasulullah sahab sabda aku mendatangi pintu surga lalu aku minta dibukakan pintu surga maka malaikat penjaga pintu surga berkata kamu siapa kata Rasulullah aku Muhammad kata penjaga pintu surga aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga sebelum buka tidak akan dibuka kecuali kalau Rasulullah yang minta maka karena Rasulullah sudah minta maka dibukakan itu syafa'at untuk pintu surga agar masuk apa ke dalam surga yang ketiga yaitu syafa'atul udhma syafa'at yang paling besar yang paling agung yang Allah berikan kepada Rasulullah s.a.w sebutkan dalam wiat muslim bahwa kau mu'minin di padang masyar mereka akan datang kepada Nabi Adam dan mereka meminta supaya Nabi Adam memberikan syafa'atnya apa kata Nabi Adam nafsi aku tidak bisa dulu aku pernah berbuat dosa datanglah kepada Nuh karena ia Rasul yang pertama datanglah kepada Nabi Nuh Nabi Nuh pun berkata jiwaku aku dulu pernah berbuat dosa tapi datanglah kepada Ibrahim karena ia adalah kekasih Allah Nabi Ibrahim juga tidak bisa Nabi Musa berkata lagi datang kepada Isa karena ia adalah kalimat Allah Nabi Isa juga berkata datanglah kepada Muhammad karena dia hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu mampun yang akan datang datanglah kau mu'minin kepada Rasulullah s.w.w. maka Rasulullah bersabda akulah pemilik syafaat tersebut pergilah Rasulullah ke bawah arash dan Rasulullah pun sujud terus sujud sampai akhirnya Allah berfirman ya Muhammad irfa' ra'asak angkat kepalamu berikan syafaat ini akan diizinkan dan mintalah kamu akan diberikan maka saat itulah Rasulullah memberikan syafaat ini ini namanya syafaat yang khusus untuk siapa Rasulullah s.w.w. ada pun syafaat yang umum untuk Rasulullah s.w.w. banyak diantaranya yang pertama syafaat untuk penduduk surga agar dinaikkan derajatnya di surga diantaranya juga syafaat untuk penduduk kaum mu'minin yang masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga sebagainya disebutkan dalam hadis yang Rasulullah s.w.w. bersujud di bawah aras terus minta kepada Allah minta sampai akhirnya Allah berfirman angkat kepalamu berikan syafaat lalu kemudian Rasulullah pun memberikan syafaat maka dikeluarkanlah dari api neraka yang ada di hatinya keimanan sebesar biji jagung keluar juga dari sampai akhirnya dikeluarkan sampai yang sebesar biji zarrah Masya Allah itu dengan syafaat Rasulullah s.w.w. dengan izin Allah s.w.t demikian pula Rasulullah memberikan syafaat untuk orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang supaya Allah maafkan dia sekarang pertanyaannya Pak bagaimana caranya kita bisa mendapat syafaat Rasul tentu yang pertama agar kita mendapatkan syafaat Rasul pertama syarat utama untuk mendapatkan syafaat Rasulullah syarat yang paling utama wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga wafat dalam keadaan mentauhidkan Allah s.w.t sebutkan dalam hadis Nabi s.w.t beliau bersabda aku diberikan oleh Allah pilihan dua antara separuh umatku masuk surga atau aku diberikan syafaat disini Rasulullah diberikan dua pilihan oleh Allah s.w.t pilihan yang mana separuh umatmu masuk surga atau engkau diberikan syafaat kata Rasulullah maka aku lebih memilih syafaat kenapa Rasulullah memilih syafaat karena akan lebih banyak lagi umat Islam masuk surga kata Rasulullah dan syafaat itu hanya untuk orang yang wafat dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga berarti ini syaratnya satu kalau kita mendapatkan syafaat Rasul wajib belajar tentang syirik untuk dijauhi terutama syirik besar bagaimana kita akan selamat dari syirik kalau kita tidak belajar tentang kesyirikan berapa banyak kesyirikan di negeri kita yang luar biasa sekali maka dari itu ya akhwan Islam bila kita ingin mendapatkan syafaat Rasul ini tauhidkan Allah jauhkan apa kesyirikan ini syarat utama untuk mendapat kesyafaat Rasulullah yang kedua wafat di kota Madinah kata Rasulullah man mata bil Madinah siapa yang meninggal di kota Madinah maka aku akan memberikan syafaat untuknya maka siapa di antara kalian kata Rasulullah yang mampu bisa meninggal di sana lakukan ya Umar bin hotab berdoa ya Allah wafatkan aku di kota Madinah dalam keadaan mati syahid para sahabat bengong ya Umar bagaimana kamu mau mati syahid sementara kamu di kota Madinah kalau mau mati syahid ya pergi kamu ke medan perang ternyata Allah kabulkan doa Umar di saat sholat subuh beliau sedang imam ditusuk oleh orang majusi ya kemudian yang ketiga menjawab adhan ya karena Rasulullah sallallahu bersabda kalau kalian mendengarkan muadzin sedang adhan ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin kemudian bersalawatlah kepada aku kemudian mintalah wasilah untukku karena siapa yang memohonkan wasilah untukku halal untuknya syafaatku pada hari kiamat apa itu doa meminta wasilah yaitu doa yang masyur seladhan Allahumma Allahumma rabbah hadihi da'wat ttam wassalat il qa'ima ati muhammadan il wasilata wal fadilah wabaathu maqaman mahmudan sampai situ yang sahih banyak di masyarakat kita tambahin dengan inna kalatuk liful mi'at itu tambahan yang do'if tidak bisa dijadikan hujah dan tidak boleh diamalkan ikhwat la'islam azan yallahu ayakum nah ini jangan lupa kalau kita dengar adhan jangan ngobrol kadang kita lagi ngobrol adhan nya kalah tapi yang tersebah di masyarakat yang di sms itu katanya orang yang gak jawab adhan nanti mayatnya berat itu dustah itu gak benar itu ikhwat islam azan yallahu nah ini kita berusaha dan masya Allah orang-orang yang beriman pun juga yang soleh itu bisa memberikan syafaat dengan izin Allah sebagaimana dalam read Bukhari dalam suahinya bahwa ketika kaum mu'min telah melewati jembatan sirat mereka kembali kepada Allah dan berkata ya Rabb ikhwanuna alladzina kanil saluna ma'ana ya sumuna ma'ana ya Allah teman-teman kami saudara-saudara kami yang dahulu mereka salat bersama kami berpuasa bersama kami kenapa engkau masukkan ke neraka ya Allah dan terus mereka minta kepada Allah supaya teman-temannya saudara-saudaranya dikeluarkan sampai akhirnya Allah berfirman idhab ilan-nar silakan kamu pergi ke neraka mu'akhrij dan keluarkan orang yang kamu kenal yang mengucapkan la ilaha ilallah keluarkan mereka dari neraka makanya al-hasan al-basri berkata perbanyaklah teman-teman yang soleh perbanyak teman-teman yang soleh mungkin dengan teman-teman yang soleh kita alhamdulillah diberikan syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dibantu oleh mereka ya ini akhwatlah islamu azani allahu ayakum ya jadi ini adalah syafaat rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima kasih Terima kasih.